Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Sudah pasti mengembarkan PRU15 tidak lama lagi akan diadakan Berita hari ini, artikel dipetik daripada Agenda Daily Ustaz Kazim tarik diri bertanding tidak sampai 24 jam dicalonkan Zahid Pendakwah bebas Datuk Muhammad Kazim Elias Atau Ustaz Kazim difahamkan sudah membuat keputusan untuk menarik diri Daripada bertanding di Parlimen Larut Menurut laporan Muhammad Kazim membuat keputusan menarik diri itu Tidak sampai 24 jam selepas Barisan Nasional B.N. menamakan beliau sebagai calon di kerusi Parlimen tersebut dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 malam tadi Untuk rekod, pencalonan Muhammad Kazim itu kali pertama sebelum ini Kali pertama diterimanya selepas UMNO sebelum ini berkali-kali Cuba untuk menawarkan kerusi kepadanya untuk bertanding Pengurusi Barisan Nasional PERAK Datuk Sri Saarani Muhammad mengumumkan Tempat Muhammad Kazim akan digantikan Ketua Koordinator Barisan Nasional Muhammad Syafiq Fadli Mahmud di Parlimen Larut Penarikan diri Muhammad Kazim dilihat akan menjadi satu temparan Kepada pengurusi Barisan Nasional Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi Yang sudah pun menerima tekanan daripada akar umbi Ekoran pemilihan calon tidak menepati kehendak pengundi di kawasan Dalam pada itu Berita seterusnya PRU15 Tokpah umum tarik diri atas faktor kesihatan Dua lagi Calon telah menarik diri Penyandang gerusi Parlimen Jeli Datuk Sri Mustafa Muhammad mengumumkan Penarikan dirinya daripada bertanding pada PRU15 19 November Tokpah yang berumur 72 tahun itu Dalam satu kenyataan berkata Keputusan itu dibuat atas faktor kesihatan dan nasihat dokter Saya ingin menzahirkan ucapan setinggi terima kasih Kepada semua rakyat di kawasan Parlimen Jeli Yang sentiasa memberi sokongan dan kerjasama sepanjang saya Merencanakan agenda pembangunan sosioekonomi di Parlimen Jeli Sejak tahun 1995 Sesungguhnya saya amat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya selama ini untuk Mewakili rakyat di Parlimen Jeli Pentadbiran Kerajaan dan Ahli Parlimen Katanya dalam satu kenyataan Beliau dikatakan sudah memaklumkan perkara itu Kepada pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang juga Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tokpah memenangi Parlimen Jeli atas tiket Barisan Nasional Sejak tahun 1995 Dan mempertahankan kerusi tersebut selama enam penggal berturut-turut Perikatan Nasional Kelantan dijadwalkan Mengumum senarai nama calon yang akan bertanding Pada PRU 15 di negeri itu malam ini Dalam pada itu berita yang berkaitan di agenda Deli JRSBN umum 24 calon beluran masih tergantung Calon Perikatan Nasional jangan tidur Pesan Muhyiddin Barisan Nasional letak keje di Sungai Bulo PKR terus goyang Zahid ingatkan calon disingkir Supaya bersyukur pegang jawatan lama Barisan Nasional letak keje di Sungai Bulo PKR terus goyang Dipetik daripada agenda Deli Pencalonan Khairi Jamaluddin di Parlimen Sungai Bulo Yang diumumkan Barisan Nasional Nampaknya menggoyangkan parti lawan Hari ini PKR dilihat mungkin Menimbang semula calon mereka yang diletakkan di kerusi itu Pada PRU kelima belas Pencalonan Khairi Jamaluddin di Parlimen Sungai Bulo Sebelum ini Pakatan Harapan menamakan Timbalan Ketua Penerangan 1 PKR Datuk R Ramanan bagi menggantikan penyandangnya R Sivarasa Saya akan berbincang dengan Anwar Ibrahim Mengenai maklum balas pengundi-pengundi di Sungai Bulo Mengenai calon PKR Saya hargai semua pandangan Keputusan akhir adalah keputusan beliau sebagai presiden parti Siap timbalan Presiden PKR Raffi Ziramli Pada 2 November Ramanan yang merupakan bekas Bendahari Agong MIC Yang meletakkan jawatan pada 2014 Susulan berdepan kes mahkamah Pada PRU 14 Sivarasa menang dengan 43 631 undi Melawan calon PAS Nurida Muhammad Saleh Hairi yang merupakan Menteri Kesehatan Sementara dicalonkan di kerusi itu Selepas kerusi disandangnya Selama 3 penggal rembau Diserahkan kepada timbalan Presiden UMNO Datuk Sri Muhammad Hasan Dalam pada itu Berita yang berkaitan di agenda daily GRSBN umum 24 calon Beluran masih tergantung Calon Perikatan Nasional Jangan tidur Pesan Muhyiddin Barisan Nasional Letak keje di Sungai Bulo PKR terus goyang Zahid ingatkan Calon disingkir Supaya bersyukur pegang jawatan lama Barisan Nasional Letak keje di Sungai Bulo PKR terus goyang Dipetik daripada agenda daily Pencalonan Khairi Jamaluddin Di Parlimen Sungai Bulo Yang diumumkan Barisan Nasional Nampaknya menggoyangkan parti lawan Hari ini PKR Dilihat mungkin menimbang semula Calon mereka yang diletakkan Di kerusi itu pada PRU ke-15 Pencalonan Khairi Jamaluddin Di Parlimen Sungai Bulo Sebelum ini Pakatan Harapan Menamakan Timbalan Ketua Penerangan 1 PKR Datuk R. Ramanan Bagi menggantikan penyandangnya R. Sivarasa Saya akan berbincang dengan Anwar Ibrahim Mengenai maklum balas Pengundi-pengundi di Sungai Bulo Mengenai calon PKR Saya hargai semua pandangan Keputusan akhir adalah Keputusan beliau sebagai presiden parti Ciap Timbalan Presiden PKR Rafi Z. Ramli Pada 2 November Ramanan yang merupakan bekas Bendahari Agong MIC Yang meletakkan jawatan Pada 2014 Susulan berdepan kes mahkamah Pada PRU-14 Sivarasa menang dengan 43 631 undi Melawan calon PAS Nurida Muhammad Saleh Hairi Yang merupakan Menteri Kesehatan Sementara Dicalonkan Di kerusi itu Selepas Kerusi di sandangnya Selama 3 penggal Rembau Diserahkan kepada Timbalan Presiden UMNO Datuk Sri Muhammad Hassan Terima kasih kerana menonton!